Tim Raja Wali Satreskrim Polres Bontang berhasil menangkap terduga pelaku kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat beberapa waktu lalu. Dalam keterangan pers yang digelar di Mako Polres Bontang pada Rabu 6 Oktober 2021, Kapolres Bontang AKBPH Mamuahyudi menerangkan pelaku berinisial SA, merupakan residivis dengan kasus yang sama pada tahun 2016 lalu. Dalam menjalankan aksinya, SA memasuki rumah korban dengan menggunakan senjata tajam, kemudian mengancam korbannya untuk menyerahkan sejumlah barang berharganya. SA diciduk di Kelurahan Gunung Elai saat hendak berangkat kerja sebagai kuli bangunan. Motif pelaku melakukan tindakan ini karena faktor ekonomi. Pelaku ini modus operandinya adalah yaitu memasuki rumah-rumah calon korban dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian melakukan pengancaman terhadap korban dan untuk meminta harta benda dari korban. Pelaku dia bekerja sendiri ya, tanpa ada temannya dan sebagainya. Dan pelaku saat ini adalah residivis. Dia telah melakukan kejadian yang sama berulang ya, baik itu pencurian dan kekerasan maupun pencurian dan pemberatan. Lebih lanjut dari hasil pemeriksaan, selain melakukan pencurian di Gunung Telihan, terduga pelaku juga melakukan aksi serupa di empat lokasi berbeda. Pelaku diamankan polisi beserta sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan saat beraksi, pisau daging yang dipakai untuk mengancam korbannya, dua unit handphone, satu buah tas, dua buah dompet beserta ATM, serta gelang emas yang diduga hasil dari kejahatannya. SA harus kembali mendekam di juri GBC untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Jadi pelaku ini sudah melakukan beberapa kali aksinya, baik dia melakukan pencurian ataupun melakukan ancaman kekerasan dengan senjata tajam untuk meminta korban menyerahkan barang-barangnya. Adapun saat ini pelaku kami persanggakan dengan ancaman hukuman pencurian dan kekerasan, yaitu pasal 365 KUHP dan 363 KUHP yaitu pencurian dan pemberatan dengan ancaman 12 tahun maksimal. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!